Intro Pernikahan bahagia adalah dambaan semua orang Masalahnya bagaimana kita bisa menjalani kebahagiaan Kalau menikah adalah bersatunya dua pribadi yang perbedaannya luar biasa Laki-laki adalah otak kiri dengan pikiran Sedangkan wanita adalah makhluk perasaan Maka mendekati segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda Penyelesaiannya berbeda, penanganannya berbeda Maka membuat pernikahan betul-betul rawan konflik Jika perbedaan ini mau diperdebatkan Perbedaan ini mau dibenturkan Maka benar-benar akan masuk dalam pertengkaran seumur hidup Nah bahagia bukan berarti tidak ada perbedaan Bahagia bukan berarti tanpa pertengkaran Tapi bagaimana dengan hikmat menangani pertengkaran atau konflik yang ada Nah kita bisa mendapat inspirasi dari buku karangan Shelley Prophet Howell Yang menulis buku yang berjudul Resolving Conflict in Marriage Dan tipsnya akan menjadi inspirasi bagi kita dalam seri ini Shelley menyarankan jika konflik terjadi dan pembicaraan mulai emosional Maka ambillah jeda waktu sebentar Jadi misalnya pergi ke ruangan yang lain Lalu kendalikan emosi anda Caranya misalnya menghitung 1 sampai 10 1, 2, 3 gitu ya Atau yang efektif adalah menyebut nama Tuhan Mau lebih efektif lagi berdoa Tuhan ajari saya menguasai emosi saya Nah itu cara paling efektif untuk mengendalikan emosi Supaya ketika berdebat maka yang dicari adalah solusi dan bukan menyalahkan Karena begitu terpancing untuk menyalahkan maka melukai perasaan pasangan Maka perasaan yang terluka ini akan tersimpan Dan suatu saat akan menyerang dengan lebih hebat lagi Maka dalam waktu perjalanan pernikahan Itu konflik makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin baga-bagia Ya ujungnya bubar Karena itu boleh bertengkar, boleh berdebat Mencari solusi tanpa menyerang dan melukai perasaan pasangan Shelley menyarankan untuk jangka pendek Maka topik yang memicu pertengkaran itu dihindari Misalnya bantu uang ke adik gitu ya Berarti ke ipar pasangan kita ya Kalau dibahas bertengkar maka hindari Tapi dalam jangka panjang tidak boleh dihindari Karena itu hanya menyimpan konflik Sambil menghindari, mengatur strategi Strategi yang baik Jadi misalnya, wah ini kalau saya bantu adik saya Kok jadi pembicaraan yang menjadi pertengkaran Wah kalau begitu tak baikin dulu adik ipar saya Wah saya bantu dulu keluarganya dia Dengan berbuat baik kepada keluarga pasangan Nah maka berikutnya hal ini bisa diangkat kembali Sebagai topik pembicaraan untuk mencari solusi Kalau membantu gak setuju, setujunya berapa Ikhlasnya berapa dan seterusnya Jadi jangan menghindari topik-topik sensitif dalam jangka panjang Karena itu hanya memendam konflik yang besar Tapi hadapi dan selesaikan Boleh hindari untuk jangka pendek Untuk mengatur strategi yang baik ya Bukan strategi yang licik Waduh kalau begitu ini harus rahasia Itu namanya strategi untuk menghancurkan pernikahan Nasihat terakhir dan yang paling hebat menurut saya adalah Pengampunan Keluarga bahagia tidak tanpa konflik Tidak tanpa pertengkaran Kesalahan akan selalu ada Konflik selalu terjadi Perbedaan dibawa terus sampai mati Tapi dengan pengampunan Maka semua masalah bisa diakhiri dengan baik Karena itu ambil komitmen untuk mengampuni Setiap pasangan berbuat salah Memang tidak mudah Tapi itu harus Karena itu kalau tidak sanggup untuk mengampuni Itulah gunanya ibadah Berdoa lah minta belas kasihan Tuhan Mintalah kekuatan dari Tuhan Supaya kita bisa melepaskan pengampunan Dengan demikian Maka ketika pasangan diampuni Tidak kurang ajar dia Dia gak akan melonjak Percaya saya Dia akan merasa dikasihi Merasa dicintai Dan mengurangi frekvensi kesalahan Minimal kalau toh terjadi pertengkaran Akan menyelesaikannya Dengan cara yang lebih bijaksana Mari kita bangun pernikahan Yang lebih bahagia Karena sikap-sikap yang lebih bijaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.